Dari hasil pengembangan penyelidikan, Direkturat Kriminal Khusus Polda, Jawa Tengah akhirnya menetapkan seorang pria berinisial SPM sebagai tersangka. SPM diketahui merupakan sales alat kesehatan yang melakukan jual-beli alat rapet antigen tanpa izin edar ke sejumlah klinik kesehatan di kota Semarang dan wilayah Jawa Tengah. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti alat tes cepat antigen yang tidak memiliki izin edar. Bersangka mengaku sudah melakukan jual-beli alat ini sejak Oktober 2020 hingga Februari 2021 dan meraut keuntungan sekitar 2,8 miliar rupiah. Kenapa itu tetap dilakukan padahal harus diperlukan. Modus yang dilakukan tersangka yakni menawarkan alat rapet antigen dengan izin edar ke klinik kesehatan dan mencampurnya dengan alat yang tidak memiliki izin edar. Bahwa ini ada dua, dua merek yang tidak ada izin edar. Sementara ada juga yang memiliki izin edar. Sehingga modus operandi yang dilakukan oleh si pelaku atau tersangka menawarkan kepada customer yang ada izin edar. Pada saat penjualan dalam jumlah besar ini di-mix antara yang ada izin edar dan tidak ada izin edar. Sementara Gubernur Jawa Tengah meminta pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan secara tuntas peredaran alat tes cepat antigen yang disita oleh Poldai Jawa Tengah. Pasalnya alat tes cepat tersebut belum tentu memiliki keakuratan jika digunakan untuk mendeteksi virus COVID-19. Dalam kasus jual-beli alat kesehatan palsu, polisi akan menerapkan undang-undang kesehatan serta perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!